Santa Teresia Afila mengatakan doa itu persahabatan dengan Tuhan yang mencintai kita. Doa itu berbicara dan mendengar Tuhan yang adalah sahabat kita. Dan dengan bertemu, memupuk hubungan, memupuk komunikasi dengan Tuhan, orang memperoleh kekuatan dari Tuhan. Dan kekuatan itulah yang diperlukan supaya manusia bisa mempersiapkan diri dalam kesucian, dalam melaksanakan cinta kasih. Dalam nama Bapak dan Putera dan Rauh Kudus, Amin. Damai Tuhan bersamamu Dan bersamamu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Hari ini, hari Minggu Advent yang pertama, kita mengawali tahun liturgi gereja dengan masa penantian, menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Adventus artinya kedatangan. Kedatangan Yesus pada hari Raya Natal, kedatangannya ke dunia di Bethlehem. Tetapi juga kita menantikan kedatangannya yang kedua kali pada akhir jaman. Kita diminta untuk mempersiapkan diri dalam suasana pertobatan. Maka warna liturgi warna ungu. Tetapi pertobatan yang disertai harapan bahwa Tuhan yang berjanji akan menyelamatkan kita adalah Allah yang setia. Masa Advent, masa pertobatan dengan penuh kepercayaan bahwa Tuhan akan menyelamatkan umatnya. Mari kita awali perayaan Ekaristi pagi ini sambil mohon ampun kepada Tuhan atas segala kekurangan dan dosa kita, terutama dosa kurang percaya, dosa kurang berharap kepada Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang maha kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalean. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Parawan Maria, kepada para malekat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang maha kuasa mengasiani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Hidup di dunia hanya sementara. Suatu saat dunia akan berakhir, akan diganti dengan dunia baru. Dunia yang sekarang kita tempati ini, yang kita lihat ini, yang indah ini, akan berakhir. Dan akan ada dunia yang jauh lebih indah. Tapi dunia ini harus berakhir. Kita menyebutnya, akhir jaman. Dan lebih menakutkan lagi, kata hari kiamat. Tapi itu kenyataan. Hari kiamat pasti akan datang, cuman kita tidak tahu kapan. Tak seorang pun tahu kapan hari kiamat datang. Dan kedatangannya inilah yang pada masa Advent secara istimewa diingatkan oleh gereja kepada kita. Sebenarnya tidak hanya pada masa Advent. Sepanjang tahun, setiap hari, setiap saat, kita harus ingat bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Itulah kedatangan kedua Yesus Kristus. Ketika dia akan menghakimi semua orang tanpa kecuali. Kita ingat akan Injil Matius pasal 25 yang berbicara tentang Yesus Raja semesta alam. Dan menghakimi manusia menjadi dua kelompok. Domba sebelah kanan dan kambing sebelah kiri. Para saudara yang terkasih. Dalam bacaan-bacaan hari ini, kita mendapat pewartaan dari Tuhan sendiri. Mengenai cara menyiapkan diri untuk menghadapi akhir zaman. Dalam bacaan kedua, surat Santo Paulus kepada Jemaat di Thessalonica. Santo Paulus berdoa. Supaya Tuhan menjadikan kita, umatnya, bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam hal cinta kasih. Cinta kepada sesama kita, dan cinta kepada semua orang. Jadi tidak hanya dengan sesama Kristen, tetapi cinta satu sama lain dari orang Kristen. Dan cinta kepada semua orang. Santo Paulus mendoakan supaya umatnya mempunyai cinta yang berkelimpahan. Dan kalimat berikutnya, sebenarnya harus ditambah dengan supaya. Jadi lebih tepat dikatakan, supaya ia menguatkan hatimu sehingga tak bercacat dan kudus di hadapan Allah. Pada waktu kedatangan Yesus Kristus. Jadi perintah untuk mencintai sesama, doa Santo Paulus supaya umatnya mempunyai cinta yang berkelimpahan, punya tujuan supaya kita kuat pada waktu kedatangan Tuhan Yesus pada akhir zaman. Mengapa perlu cinta kasih untuk menghadapi hari kiamat? Karena kita tahu bahwa pada akhir zaman, Yesus akan menghakimi orang berdasarkan cinta kasih. Kembali ke Matius pasal 25 tadi, mereka yang layak masuk dalam kebahagiaan surga adalah orang yang mencintai sesamanya. Dan Yesus mengatakan, barang siapa mengasihi orang lapar, haus, sakit, dan lain-lain, itu sama dengan mencintai Yesus sendiri. Jadi siapa yang tahan dan bisa masuk ke dalam kebahagiaan surga, adalah orang yang mempunyai cinta kasih. Dan itulah cara pertama untuk berjaga-jaga menantikan kedatangan hari kiamat. Selalu berusaha mempraktekkan cinta kasih. Siapa yang tidak mempunyai cinta kasih, tidak tahan di hadapan Yesus. Kita ingat juga apa yang dikatakan Yesus pada Injil Matius pasal 7. Ketika dia berkata, Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Matius 7 ayat 21, dilanjutkan dengan 22. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengadakan banyak mujijat demi namamu juga. Pada waktu itulah, yaitu pada akhir jaman, Yesus akan menjawab, Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, Kamu sekalian pembuat kejahatan. Dari ayat ini, kita bisa menambah dua cara untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan hari kiamat. Yang pertama adalah, Berhenti berbuat dosa. Berhenti berbuat jahat. Sebab Tuhan akan mengusir orang yang membuat kejahatan. Dan itulah yang juga dimaksud oleh Yesus ketika dalam Injil tadi, Dia mengatakan bahwa orang harus berhenti dari pesta pora, kemabukan, kecemasan hidup sehari-hari. Karena terlalu cemas mengenai hidup di dunia ini. Orang sering lupa pada dunia yang akan datang. Orang sibuk mencari makan jasmani, sehingga kadang lupa akan makanan rohani. Kecemasan ini juga tidak boleh. Yesus menasihatkan supaya kita berjaga-jaga dan tidak berpesta pora dan mabuk-mabukan. Itu tanda bahwa orang yang mau masuk dalam kerajaan surga harus bersih dari dosa-dosa. Itu cara kedua untuk mempersiapkan diri. Tetapi secara lebih positif lagi, melakukan perbuatan kasih. Yang ketiga adalah berdoa. Dalam bacaan kedua, Santu Paulus juga mengatakan bahwa kita harus kudus dan tak bercacat di hadapan Allah. Bagaimana kita bisa kudus dan tidak bercacat? Jawabannya, dengan berdoa. Berdoa itu penting. Yesus mengatakan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Karena dengan berdoa, orang bertemu dengan Tuhan. Orang mengadakan wawancara dengan Tuhan, berkomunikasi. Bahkan seorang santa, Santa Teresia Avila mengatakan, doa itu persahabatan dengan Tuhan yang mencintai kita. Doa itu berbicara dan mendengar Tuhan yang adalah sahabat kita. Dan dengan bertemu, memupuk hubungan, memupuk komunikasi dengan Tuhan, orang memperoleh kekuatan dari Tuhan. Dan kekuatan itulah yang diperlukan supaya manusia bisa mempersiapkan diri dalam kesucian dan dalam melaksanakan cinta kasih. Mari kita lanjutkan Ekaristi sambil mohon, semoga masa Advent membuat kita makin sadar pentingnya berjaga-jaga dengan menghindari dosa, dengan meningkatkan perbuatan cinta kasih, dan dengan lebih banyak berdoa agar kita mempunyai kekuatan untuk melaksanakan yang baik. Tuhan memberkati. Tuhan bersamamu, semoga Allah yang maha kuasa memberkati saudara sekalian, Bapak, dan Putera, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, Nisa sudah selesai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.